Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita akan mempraktekkan Saya akan memperlihatkan kepada kawan-kawan Cara atau penanganan kasus dari handphone yang stuck logo Jadi hanya logo yang diam saja Sebenarnya kasus ini juga berlaku untuk kasus bootloop Artinya handphone menyala, mati, menyala, mati, terus, menerus Sampai baterainya habis Jadi yang akan saya tunjukkan ke kawan-kawan ini adalah Samsung Note 4 Kadang hidup kadang mati Ini di keterangan di labelnya seperti itu ya Kadang hidup kadang, kadang mati Ini baru masuk tadi malam, belum sempat dikerjakan Jadi kita hari ini coba Dan kita coba nyalakan saja Kita coba nyalakan dan ini menyala ya Tadi saya sudah sempat nyalakan juga Tapi kondisinya ya sama seperti ini Sama jadi tidak ada perbedaan Nah disini kita akan menyiapkan beberapa peralatan Yang pertama kita membutuhkan kabel data ya Kabel data mikro biasa Kemudian kita membutuhkan Aplikasi Jadi di komputer yang saya pakai ini Komputer live juga Belum ada aplikasi untuk flashingnya Jadi kita membutuhkan Odin Download Odin Terbaru Judulnya begitu Ini kita download salah satu ya 314 di Android Kita lihat Kemudian Fitur-fiturnya Ini kemarin sudah saya jelaskan sedikit Dan ini kita coba download Disini juga banyak nih Xiaomi 9 Pro Ini spek-spek harga ini ya Situs-situs ini Situs ini cukup Bagus Cukup banyak Oh ini iklannya Ini Tadi Oke disini Samsung Odin Recruitment Tadi Odinnya ini dulu Mana Oh Ya Allah Saya tidak lihat ini Disini ada Ada link nih Ada link Continue Ini saya close saja Nah langsung dia Dia download Di pojok kiri bawah Ini kelihatan Odin 314 Ini saya Extrak dulu Show Seperti ini Kemudian saya Extrak Kawan-kawan sebentar Biar bisa melihat ya Odin Nah langsung saya masukkan saja Ini oke Ini tampilannya Seperti ini Tampilannya seperti ini Kawan-kawan bisa lihat Untuk bisa masuk Melakukan flashing Kita harus pastikan dulu Handphone ini Connect dengan Computer Saya tidak tahu Disini sudah Di install Driver atau belum Kita cek Saja langsung Dengan cara di connect Nah kemarin Computer ini juga Sudah saya install Apa namanya UV ya UV itu kan otomatis Banyak driver-driver Yang langsung dia Install Kalian lihat dulu Ini kita matikan Cabut baterai saja Karena dari tadi logo saja Ini kita pasang Kemudian untuk bisa flashing ke Odin Bisa terkonek dengan computer Kita masuk ke Odin mode Volume bawah Ini volume bawah Kemudian Tombol home Tombol home ya Tombol home Kemudian on off Sebenarnya bisa kita lakukan dulu Kita coba Kita recovery Tadi cuma saya coba recovery Beberapa kali gak bisa Tidak masuk Jadi mau tidak mau Harus kita flash Jadi ini flash from the open Volume konsumen Jadi bukan Bukan handphone hidup Bukan handphone normal Nah dia masuk Seperti ini Masuk seperti ini Tinggal kita tekan volume Atas Volume atas Nah tadi Masuk ke recovery Volume atas gak jalan Disini saya coba Ya kita coba Bisa ya Jalan ya Nah baru kita Connectkan ke USB Kita lihat di Odinnya Dan di Odin ternyata Sudah Connect langsung Jadi disini Terlihat Ya Di com 12 Tinggal kita download Firmwarenya Kita download Firmwarenya Karena saya juga belum ada Kita cari dulu Kita cari dulu Firmwarenya Oke Kita ketik saja Download Firmware Samsung Note 4 Ini Kode produknya SM N910H Nah ini Paling atas ya XSE Sun Mobile Dari Sun Mobile Kita coba lihat Kita lihat Ada gak Ini Versi 6 semua Tinggal kita pilih Terserah ini Ada Tanggal release Tanggal release Ini 8.30 Berarti Paling atas Paling Paling Baru ya Paling bawah Paling lama Sama Indonesia semua Kita ambil yang paling baru Ini Oke Di cancel dulu Ini Gampang gak Ini Dapat Dapat filenya ini Ada face download Ada archive premium Kemudian download Instruksion Satu file Download Instruksion Lima file Nah jadi disini Dia ada yang satu file Ada yang lima Lima file Kita coba yang satu file Dulu Ini sudah Ini apa ini Oh ini download Instruksi Instruksi nya aja ini Setujuk download nya Nah untuk Firmware nya Bisa archive Firmware only available From premium user Untuk yang premium Jadi gak ada Gartisan Klik disini Untuk menjadi premium Ya Kita coba ya Individual Yang free Non premium Forever Ya sama aja Kalau disini Nah tapi dia minta Intinya minta login ya Usernam nya Dia minta siapa Misalnya saya Kasih nama Dunia Tommy Eh sudah ada dulu Ini saya Cuman mungkin saya lupa Password nya Tommy Tolen aja Oke Password nya saya kasih Yang umum yang saya pakai Biar gak lupa Lupa Email address nya Kita pakai Tommy Sudiarno aja At gmail Dot com Ini confirm Kita copy dulu Kemudian verifikasi I'm not a robot Country nya Indonesia I I Indonesia Indonesia JKLM IJK Indonesia ID Oke VML Saya VML apa Mail Mail ya Mail Device nya Galaxy Note 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 5 Note 5 Note 4 nya malah Tidak ada Ini ya Kalau handphone Yang saya pakai Ya Ini aja deh A50 Ya Saya pakai A50 At least 16 years old Yes Individual Kemudian refer Tidak ada Reciper motion Boleh lah Tau gak ya Gak apa-apa ini Yang penting disini I have read Kita coba Register ya Tadi ingatkan Namanya TommyTolland Password nya yang umum Ini again Kemudian Complete registration Sudah registrasi Sudah registrasi Kemudian Kita coba lagi Ulangi Masuk kesini Nyambung gak Ya udah Ini saya klik Tutup aja ya Tutup gak nyambung Maklum udah Kurang liai Firmware Ini masuk Coba My model Ini tadi Kita ketik SM Strip N910H Ini Ada Country nya Indonesia 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 XID bisa XSE bisa Check update Nah Nyambung gak Dengan register Tadi ya Ini saya coba Lagi Kembali Kalau enggak Ya sudah Berarti memang Yang harus berbayar ya Oke Mau gak mau Cari di tempat Tempat lain Oke Gagal disini Gak apa Ini Firmware Stockroom Ini nanti Larinya kemana Dan memang Pekerjaan mencari Firmware ini Yang kadang Malesi Ini XID juga Indonesia Kita lihat Ini Masuknya Kesini Malah Ada di Placeway Nah Jadi memang Pekerjaan mencari Firmware ini Yang paling malesi Saya baru dengar Rumornya Bahwa Borneo Skematik Juga akan Menyediakan Link Firmware Buat Pemakainya Mudah-mudahan Ya Kalau memang Benar Itu Enak 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 Jadi kita Punya Satu database Karena apa Database Yang kadang Saya siapkan Sudah Out of Date Sudah Kada Luar So Ini Gak Bisa Ulangi Lagi Get Link Biasanya memang Seperti ini Kawan-kawan harus betah Get Link Beberapa Kali Nah Ini Nyambung Kesini Malah Ke Afrika Ini Tadi Berubah XID XID Sudah Indonesia Ini Benar Cepat Terlambat Kita Tutup Dulu Ini I'm not Robot Motorcycle Ini Motorcycle 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 Verify Kita Lihat Ini Berapa Cepatannya Slow speed Tidak Apa-apa Slow speed Seberapa Gitu Kita Disini Pakai 100 Mbps Memang Judulnya Tetapi Sering Gangguan Tadi Sempat Saya Complankan Ke My Republic Ini Lambat Sekali Kawan-kawan Ini 3 tahun Baru Selesai Harusnya 10 Mbps Rata-rata Kecepatan Downloadnya Cuman Ini Kecil Kita Lihat Dulu Mau Naik Nggak Dia Kalau Mau Naik Nggak Apa-apa Kita Biarkan Tunggu Saja Lumayan Ya 15 Menit 15 Menit Nunggu Oke Nanti Kita Lihat Hasilnya Itu Jadi Intinya Seperti Itu Ya Kawan-kawan Kita Download Dulu File Frameware Baru Kita Lihat Hasilnya Nah Sambil Menunggu Frameware Ini Saya Akan Juga Nanti Flash Jadi Saya Akan Live Kan Akan Tunjukkan Ke Kawan-kawan Ini Ada Xiaomi Redmi 4x Awalnya Awalnya Katanya Coba Ganti Baterai Awalnya Ganti Baterai Tapi Tiba-tiba Setelah Ganti Baterai Bootloop Pakai Baterai Ramak Pun Masih Sama Terus Di Flash Mandek Berhenti Berarti Mau Tidak Mau Barang Ini Harus Kita Sovere Ulang Menggunakan Direct Karena Di USB Sudah Tidak Detek Katanya Begitu Jadi Nanti Saya Tunjukkan Ke Kawan-kawan Cara Direct Xiaomi Redmi 4x Ini Jadi Ada Dua Oke Ini Kita Masih Tunggu Kita Lihat Proses Download Ya Kadang Naik Turun Seperti Ini Atau Kita Cari Lain Frameware Lain Frameware Lain Sam Freo Sam FW FW Itu Kemarin Si K Sam FW Nah Ini SM Strip N 910 H Ini Kemudian Oh Ini Speknya Ini Speknya Mana FW FW Mana Ada Disini Ini Ada FFP Tool Bisa Download Juga Disini This FW Must Download Must Download Combination Copy Lagi Di Pass Ini Adanya Afrikan Nia Nggak Ada Juga Famer Nya Nggak Ada Oh Ini Ada Nih Baru Muncul Indonesia Indonesia SID Atau XSE Saya Kalau Lebih Suka XSE Ini Kita Coba Full File Jadi Disini Ada Pilihan Ada Full File Berarti Ini 4 File Kalau Ini 1 File 1 File Kita Bisa Coba Yang Full File Kita Lihat 2 Giga Lewat Mana Login Download A Browser Login Google To Use Download Google Driver Server Oke Kita Coba Login Saya Pakai Ini Nah Ini Ini Saya Kemarin Khawatir Ini Ya Kawan Kawan Jadi Pernah Mengizinkan Seperti Ini Sam FW Akhirnya Memodif File Kita Gitu Kan Disini Melihat Mengedit Membuat Dan Menghapus Semua File Google Drive Anda Jadi Kalau Kita Izinkan Ini Bahaya Atau Tidak Tapi Kemarin Sempat Bisa Diambil Ulang Nah Usahakan Kalau 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 Kita Login Kayak Gini Kita Bikin Akun Google Yang Yang Biasa Saja Saran Saya Jadi Gunakan Akun Lain Saya Punya Akun Apa Yang Yang Ecek Ecek Bikin 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 1 Add Another Account Coba Dulu Create Account Kita Buat Buat Ini Create Account For Personal Use Misalnya Saya Buat Abang Abang Jago Judulnya Abang Jago Kepikirannya Abang Jago Abang Jago 41 Abang Jago I Passwordnya Tidak Mau Sudah Dihambil Orang Abang Jago 20 Abang Jago Bener Asal Asal Aja Bisa Abang Jago Bener Saya Ulangi Oke Kelahirannya Desember Tidak lama lagi Ulang tahun Tidak tua Oke Ini Tadi Sudah Sudah Dapat Akun Kemudian Kita Balik Lagi Kemana Tadi Sam Famware Mana Tadi Sam FW Sam FW Dia Minta Kita Login Register Dulu Ding Namanya Abang Jago Bener Saya Makan Saja Saya Makan Saja Register Register Oh Alah Ad Gmail Dot Com Register Sudah Ini Saya Save Saja Kemudian Kita Tadi Cari SM N 910 H Ini Ada Pilihan Negara Lain Juga XID Atau XSE Sama Sudah Dapat Ini Kita Kesini Ulangi Lagi Tadi Semuanya Sudah Masuk Nah Ini kan Sudah Login Buka Ini Remove Full File CSE Mana Dia Ini Klik Coba Nah Ini Pakai Abang Jago Oke Continue Sudah Ini Kita Klik Ya Ini Download Nah Ini Masuk Kesini Tetap Download Oke Ini Proses Juga Jadi Cukup Mudah Di Samp Firmware Kita Lihat Speednya Nah Ini Speednya Ini Lama Ini Kita Cancel Kita Cancel Ini Sama Google Drive Jadi Speednya Tetap Lebih Cepat Hanya Butuh Paling Tidak 4 Menit Satu Satu Per Satu Akan Kita Coba Praktikan Sebagai Tambahan Materi Buat Kawan Kawan Dan Saya Yakin Sebenarnya Tanpa Saya Tunjukkan Pun Kawan Kawan Untuk Kasus Software Ini Insya Allah Jauh Lebih Mudah Daripada Sambil Download Sambil Download Ya Sambil Download Ini Saya Lihatkan Saya Masih Penasaran Saja Sebenarnya Penasaran Ini Kok Tidak Mau Masuk Recovery Gitu Ya Kita Coba Ya Kita Coba Recovery Dulu Padahal Rasanya Kok Tombol Volume Atasnya Main Juga Kemudian On Off Lepas On Off Seharusnya Dia masuk Recovery Kalau Terjadi Seperti Ini Biasanya Memang Sistemnya Sudah Rusak Recovery Nggak Ada Sistemnya Rusak Jadi Kalau Ini Gagal Mau Tidak Mau Langsung Masuk Ke Ordin Mode Lama Saya Pencet Juga Nggak Ada Perubahan Oke Kita Gagalkan Gabut Baterainya Pasang Lagi Masuk Lagi Ke Ordin Mode Yaitu Volume Bawah Volume Bawah Nah Langsung Masuk Dia Baru Tekan Volume Atas Jadi Disini Kan Ada Ini Tulisan Sebuah Custom OS Dapat Menyebabkan Permasalahan Serius Pada Handphone Yang Di Install Aplikasinya Jika Kamu Ingin Mendownload Sebuah Sistem Operasi Yang Dimodifikasi Tekan Volume Atas Dan Jika Kamu Pengen Apa Press The Volume Down Untuk Membatalkan Jadi Kalau Kita Mau Install OS Nya Mau Nye Flash Tekan Volume Atas Katanya Kalau Pengen Dibatalkan Volume Bawah Nah Ini Kita Volume Atas Dan Ternyata Volume Atasnya Fungsi Volume Atasnya Fungsi Nah Berarti Tadi Memang Sistem Recovery Bermasalah Ini Kita Lanjutkan Colok Colok Kabel Kemudian Kita Lihat Di Odin Ini Juga Masih Connect Ya Masih Connect Sambil Tetap Kita Pantau Speed Download Ya Ini Sudah Hampir Selesai Sehingga Nanti Langsung Kita Praktekan Ya Kawan Kawan Nah Jadi Proses Yang Kita Lakukan Noflash Menggunakan Odin Ini Ini Proses Standar Proses Standar Ini Juga Ada Di UV Ya Di UV Jadi Nanti Kita Bandingkan Kita Kita Perlihatkan Juga Kalau Nge-Flash Di UV Seperti Apa Bukan Pakai Odin Karena Memang Dia Tetap Ada Dua-duanya Oke Disini Sudah Selesai Frameware 2GB Saya Extract Dulu Saya Extract Ini Proses Extract Ini Sedang Proses Extract Sudah Selesai Kita Lihat File Mana Dia Ini Jadi Ini Ada Empat File Ada Empat File Ada Paling Besar Ini Yaitu AP Application BL Boot Doodernya Kemudian CP CSC Kemudian Baru Kita Masukkan Ke Odin Odin Masukkan Masukkan ke Odin Satu Per Satu Sesuai Dengan Posisinya Masing 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 BL Kita Kasih BL AP Kita Kasih AP Gitu Gitu Disini Sebenarnya Jadi Kalau Kawan Takut Lupa Disini Sudah Ditunjukkan Fitur Flashing Kemudian Cara Flash Samsung Menggunakan Odin Disini Kawan Bisa Buka Dari Mulai Yang Pertama Kita Buka Odin Yang Penting Kemudian Dia Terdetect Ini Saya ulangi Cara Flash Menggunakan Odin Disini Sudah Ada Jadi Tidak Perlu Saya Copy Paste Di Group Langsung Saja Kemudian Intinya Dia Sudah Terdetect Disini Nah Disini AP Karena Ini Satu Satu File Karena Satu File Maka Yang Kita Masukkan Hanya File Sedangkan Untuk Multiple File Atau Empat File Ini CSC BL AP CP User Ini Kita Masukkan Sesuai Dengan Tempatnya Masing Masing BL Kita Kasih BL AP Kita Kasih AP CP Kita Kita CSC Kita Kasih CSC Jadi Ini Kita Tunjukkan Lagi Di Sini BL Kita BL Kita Isi BL Tunggu Dulu AP Kita Kasih AP Ini Tampilannya Saya Ganti Display Saja Eh Kok Display Ini Display 2 Nah Ini Aja Oke Jadi Kalian Kalian Bisa Lihat Apa Tadi AP Ya AP Yang Kedua Kemudian Tunggu Dulu Karena Filenya Berat Di AP Ini Seandainya Ini Gagal Kawan Kawan Nanti Bisa Kita Ganti Dengan Yang Satu File Jadi Ini Harus Dicoba Dulu Intinya Kawan Kawan Satu Kali Itu Jangan Nyerah Kalau Dalam Proses Placing Karena Frameware Itu Cocok Cocokan Belum Lagi Kalau Misalnya Handphone Dari Luar Itu Susah Susah Cocok Cocokan Itu Oke AP Sudah Kemudian CP CP Kita Cari CP Masukin CP Kemudian CSC CSC Masukin CSC Open Baru Kita Klik Tombol Start Kita Lihat Hasilnya Bismillah Posisi Handphone Masih Seperti Ini Ini Kita Lihat Ada Garis Hijau Yang Menyala Blok Mulai Proses Di bagian Atas Sudah Tertulis Sistem Seperti Itu Jadi memang Seperti Yang Sudah 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 Saya Katakan Bahwa Proses Software Ini Memang Tidak Begitu Susah Susah Amat Tapi Kalau Kita Nggak Serius Kita Nggak Kuat Mentalnya Dalam Mencari File Nah Itu Pasti Nyasar Nyasar Kemana Mana Jadi Ibarat Kita Mencari Sesuatu Di Dalam Hutan Rimba Mencari Frameware Ini Kampang Susah Tapi Kalau Kita Sudah Tahu Posisi Posisinya Next time Tinggal Tinggal Nyari Mudah Mudahan Proses Lancar Selesai Jadi Duit Ya Lumayan 75 75 Sambil Saya Tunjukkan Ke Kawan Kawan Sambil Cari Tambahan Enak Ya Jangan Lupa Ngopi M�en Mye 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 hampir selesai bismillah mudah mudahan selesai ya baru nanti berikutnya kita lanjut dengan cara yang lain untuk Xiaomi maksudnya cara lain itu yang tidak gratisan jadi mau gak mau kita harus modal ini selesai ya all three complete pas dia langsung restart disini langsung logo nanti tinggal kita lihat disini selesai di handphonenya juga langsung keluar ke boot menu logo kalau memang permasalahannya ada di software saya yakin ini selesai tetapi kalau ada hardware yang bermasalah maka ini tetap tapi untuk memastikannya kita akan ganti dengan file yang lain untuk memastikan jadi kita lihat dulu apakah ini berhasil atau tidak cukup lama ya tidak ada tanda-tanda sambil kita siapkan lagi saya akan coba download lagi yang satu file saya akan coba download yang satu file sama ini ini Afrika ini kita cari yang satu file sambil nunggu ya kawan-kawan ya jadi nanti kawan-kawan bisa lihat oh ternyata ini xid aja saya coba tadi kan xse ini xid kemudian ini full file ini yang one file cuman xid disini African countries biar aja lah ya biar aja yang penting dia mau mau dulu oke ini saya coba aja yang ini saya klik sambil nunggu ini masih proses ya ini download google drive server jadi kalau kawan-kawan mau koleksi semua tipe file gitu ya bisa aja bisa aja tapi siapkan hadis yang cukup besar tetap download kemudian ini sudah jalan di pojok kiri di pojok kiri pojok kiri jalan cukup lama tempat ada tanda tanpa ada tanda-tanda ini tanpa ada tanda-tanda nanti kita lihat saja hasilnya oke nah sambil juga saya akan mempersiapkan flashing yang kedua nanti ini ini kan jalan nih sambil kita tunggu ini satu satu pr lagi yang memang harus kita selesaikan hari ini ada direct nah untuk mendirect ini ya sambil nunggu nunggu loadingnya samsung ini ya kita akan cari dulu test point untuk direct kita cari test point test point atau ISP sorry ISP apa Xiaomi Xiaomi Redmi 4X kita cari gambarnya ini 4 yang mana nih yang paling kiri kita lihat dulu Redmi 4X ini posisinya di sebelah UMMC nah ini kita bongkar dulu kita bongkar mesinnya dulu kita cocokkan ini touchscreennya oke bisa congkel ini kalengnya tidak dicor oke nampak seperti ini saya akan tunjukkan nanti ke Allah jadi biar aman ini kameranya dicopot aja biar gak kena-kena solder atau apa nanti ini kita copot hanya mesinnya saja kemudian saya akan cek test pointnya di mikroskop kita akan lihat di layar mikroskop ini kok layarnya mikroskopnya gelap banget ini ntar kok gelap banget ya apa penglihatan saya yang memang gelap tidak ada tanda-tanda kehidupan masih sama seperti ini ya tidak ada tanda-tandanya ini kita lihat posisinya ini kemudian ini kok peteng banget gimana nih lampunya ini lampu mikroskopnya ini kok tambah lama tambah gelap harus begini kah hari beramat tom posisinya ini kita lihat kita kita samakan kita bandingkan dengan posisi test point tadi di sini berarti di bagian bawah dia berarti kaleng yang bawah ini harus kita bongkar kaleng yang bawah disini ada beberapa ketutupan kaleng jadi amannya dibongkar kemudian di bagian pinggir disini ada dart 0 dan cmd disini cuman masalahnya untuk cmd nampaknya dia itu ngelupaskan garis ini jadi harus bolongin garis ini ya ini kalau kalau kita kawan-kawan perhatikan kalau kawan-kawan perhatikan nah cmd nya itu sama data 0 harus gosok jalur harus gosok jalur sedangkan untuk VCC key nomor 2 1 2 ini VCC key nomor 2 kemudian VCC 1 2 3 4 dari sini 1 2 3 4 jadi ini memang kaleng harus dibuka kaleng harus dibuka terus ini kita coba jumper oke kita lihat ini tidak ada tanda-tanda sama sekali jadi masih tetap sama kawan-kawan ini harus kita coba dengan firmware yang lain kita coba firmware lain kita lihat hasilnya nanti balik lagi ke folder download folder download sudah selesai sudah selesai sudah selesai langsung saja gas 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 saja ini yang kedua stack file oke jadi biar langsung kelihatan ini masalahnya dimana kalau sudah dua file seperti ini kita coba tetapi ternyata masih hasilnya sama maka kita tinggal sampaikan ke konsumen pak bu mbak mas ini handphone nya sudah kita flash tapi tidak bisa jadi masalahnya dari IC masalahnya dari IC oke ini saya batalkan saya cabut lagi handphone nya file nya kita siapkan g2 ini tadi nah ini satu file satu file kemudian odin nya odin nya ini kita ulangi lagi untuk masuk ke odin mode download mode cabut dulu pasang lagi tekan home tekan volume bawah kemudian tekan on off masuk volume bawah tekan masuk eh restart dia disini restart gak mau masuk ke odin kita coba lagi ulangi lagi tekan tombol bawah volume bawah on off masuk volume bawah lagi tuh balik dia gak mau masuk ya kemungkinan besar hardware kemungkinan besar hardware saya mulai dari posisi di charge aja ya jadi gini ulangi lagi ya ini kita sebelumnya sudah sudah memastikan resiko mati total ke konsumennya karena harus di software ya gak mau masuk nih malah restart dia disini ya walaupun sudah di colok cas jadi memarah memarah tambah parah istilahnya kita lihat volume atas volume atas gak mau apakah karena baterainya yang kosong ya kita gak tahu oke nah ini tinggal kita sampaikan ke konsumen simple aja sih pak ini udah kita flash satu kali gagal dia gitu tuh malah gak mau hidup sama sekali nah gak mau hidup seperti ini tinggal kita harus cek menggunakan power supply oke di on kan aja biasa tak mau tidak tidak mau jadi sudah gak mau jadi memang keluhan dari konsumennya ini tadi ditulis disini kadang mati kadang hidup kadang mati ya sudah kalau seperti ini artinya bukan software permasalahannya cuman saya sudah tunjukkan cara software handphone ini ke kawan kawan oke demikian ya kawan kawan untuk samsung kita lanjutkan dengan flashing menggunakan direct untuk handphone xiaomi ini kita ambil contoh seperti itu dalam posisi handphonenya mati juga oke di sini di sini di sini sampai jumpa di sini di sini di sini di sini di sini Terima kasih.